Halo guys balik lagi di channel era komputer dan di video kali ini kita akan lanjut belajar HTML lagi ya kita akan belajar membuat table Oke pertama-tama kalian enggak perlu koneksi koneksi in laptop atau PC kalian dengan WiFi ya kita bisa secara bebas offline kita mau ngoding sampai 24 jam kayak kita bisa Oke langsung saja sama kalian buka file aja dulu ya seperti biasa kalau kalian memakai OS Windows kalian klik aja yang disini namanya file Explorer ya sebelah sini ya Oke kita ke desktop ya Oke ke desktop kalian bikin file belajar file yang namanya belajar HTML maaf apa file baru aja lagi belakang bukan file apa folder Oke belajar HTML Oke kalau kalian masih bingung buatnya Bentar saya hapus dulu ini ikutin saya kalau kalian memakai OSU buntu kalian klik yang ini lalu klik ini new folder kalian namain foldernya atau kalian buat folder lah belajar HTML Oke kalau kalian save atau parameter sudah kita sudah buat ya kalian langkah kedua kalian ke VS code-nya kode editornya kalian ke file kalian open folder Hai pilih yang ke di desktop belajar HTML tadi karena langsung Oke setelah di oke langkah bentar ini masih lembut ya Oh sudah ya Oke setelah itu kalian kontrol n buat membuat file baru kalian kontrol S buat save namain dengan table.html lalu kalian enter atau save sudah kita sudah buat ya eh seperti biasa kalian tulisin top 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 HTML lalu HTML buat pembuka tulisin head title buat judul judulnya tabel aja dibawah had kalian tulisin body buat yang belum tahu ya saya sarankan untuk melihat video saya yang sebelum ini dibawah body ini kita sudah selesai membuat struktur eh eh awal HTMLnya sintaknya atau tagnya adalah sintaknya table table lalu ditutup dengan slash ya slash table juga dan di dalamnya ini ada yang namanya ada yang namanya tehet kalian tulisin tehet tehet kalian enter dibawah tengah tehet itu lalu kalian tulisin TR lalu kalian tulisin TH TH ini membuat kayak struktur di kayak nama nanti kalian akan kalian lihatlah oke kita tulisin nama aja lalu bikin lagi eh hmm oke TH lagi umur lalu bikin lagi TH eh alamat lalu bikin lagi TH kita bikin empat kalian mau bikin dua atau satu pun enggak masalah ya terserah kalian nah ini option aja kalau kalian mau tiru saya juga oke baiklah eh lalu bikin apa ya hobi hobi aja hobi oke nah sudah dibawah t-head kalian enter lagi kalian tulisin tebodi namanya tebodi lalu TR lagi lalu tulisin TD beda ya yang tadi buat ini TH yang di dalam t-head yang di dalam t-body TD oke eh topa misalkan namanya lalu ini buat umur TD lagi kita copy aja ya biar cepat itu 234 oke lalu ini umurnya yang kedua umur 20 tahun 20 lalu alamat eh Jakarta misalnya hobi eh main game oke kalian save lalu kalian ke files kalian klik ke folder 2 belajar HTML ini kalian klik dua kali kalian klik kiri lalu klik kanan Open with browser nah oke nah sudah terjadi ya ini baru ini ini nama umur alamat ini hobi ini yang di TH ini t-head ya di dalam TH ini ya lalu yang di dalam t-body ini ada TD TD buat ini data data kalian lah oke nama umur ini masih belum jadi table ya nanti atau kita buat lagi Oke kita akan buat lagi di bawahnya TR kalian TR lagi eh 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 TD lagi nama orang contohnya early eh TD umur umur 17 contoh TD lagi eh alamat eh Surabaya lalu TD lagi eh hobi eh hobi belajar kalian save kalian ke browser lagi kalian refresh refresh nah ada ya Nah untuk menjadikan ini table kita ke bagian table tag table ini nah kalian spasi tulisin border nah langsung ke titik kan satu oke bordernya satu kalian save kalian ke browser kalian refresh nanti akan jadi border nanti akan jadi border nah udah jadi ya bordernya atau kalian bisa tambahin lagi ini saya langsung copy aja biar enggak lama Oke kita tambahin satu lagi ya atau mencadu lagi kalian refresh akan secara otomatis dibuatkan border lagi kalian salin lagi kalian inputkan nama orang lagi kalian refresh akan secara otomatis tertambahkan Oke kita akan coba kalau bordernya tiga misalkan Oke kita save lagi kita refresh nah nanti akan tebel gini ya ini kalau bordernya 10 gimana coba ya nah semakin tinggi aja ya kalau bordernya 100 gimana kalau bordernya seribu gimana oke wuih gila tapi nggak kelihatan disini guys hahaha malah jadi lelucon banggi 10 aja ya coba Oke 10 kita refresh lagi Oke segini untuk menambahkan Widitnya kalian bisa lebarnya di t-head coba Widit Widit dth kemungkinan berhasil ya Widitnya 200 aja coba oh enggak berhasil ya oke berarti untuk membesarkan ini kita akan belajar di CSS aja ya oke sekian dulu video kali ini bye-bye hai hai hai